Para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Padang akan diberikan masker oleh pengelola objek wisata. Kegiatan ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Padang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat libur Natal dan Tahun Baru, petugas juga akan memeriksa para pengunjung yang datang ke objek-objek wisata. Petugas menerapkan aturan yang tegas, pengunjung yang tak menggunakan masker dilarang masuk ke objek wisata. Selain itu, petugas juga akan membuarkan warga yang berkerumun, kecuali kerumunan itu berisikan satu keluarga. Bagi yang melanggar, petugas akan menindak sesuai dengan peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru yang berlaku di Sumatera Barat. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Masalahnya, dengan penerapan aturan yang tegas, pengunjung juga tak merasa khawatir jika mereka akan terpapar COVID-19 karena setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker serta dilarang berkerumun. Masker sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk beraktivitas sebelum rumah. Apalagi jelang libur Nataru ini, banyak masyarakat yang berkunjung ke objek wisata kota Padang. Dari Dinas Perwisata sendiri sudah mulai melakukan persiapan berupa penerapan fasilitas yang sesuai prokes COVID-19. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang ini merupakan salah satu upaya untuk menggairahkan sektor pariwisata saat pandemi COVID-19. Pasalnya, pariwisata merupakan sektor usaha yang paling terpuruk karena pandemi COVID-19. Dia menyampaikan kepada masyarakat ke tempat dia berkunjung, maka kita mengharapkan pengunjung wisatawan kembali ke kota Padang. Tadi kita dapatkan ada yang dari Teluk Kuantan, ada yang dari Solo, ada dari Bangkinang, nah itu kita bagikan. Kemudian, dengan protokol kegiatan kita di Jatah Desi Nandi, dia menyampaikan, Masa Padang sudah melaksanakan program CHSE, Clean, Health, Safety, kemudian Environment. Sosialisasi serta memberikan masker kepada pengunjung objek wisata akan dilaksanakan secara terus-menerus hingga tanggal 1 Januari mendatang. Pemerintah berharap, dengan sosialisasi yang gencar, kesadaran masyarakat semakin bertambah dan bisa memutus motor antepenyebaran COVID-19 di Padang. Alfie melaporkan dari Padang.